Hai Oke teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman berjumpa lagi bersama saya Angon bebek channel lagi bak cuaca buruk kan produk telurnya turun drastis teman Hai nah seperti ini 50 ekor bebek cuma berpaling berapa ya kan kita coba lihat tuh cuma bertelur di sini ada 46 itu empat dari sini lima Aduh cuma bertelur 15 aja teman eh cuma bertelur maaf 11 aja teman takaran langsungnya udah memenuhi syarat teman jadi udah ada kosan tadi udah saya campur sama kepala ikan asin ini dagingnya daging kepala ikan asin juga ya kan tapi memang lagi musimnya musim yang tidak menentulah ya ekstrim kadang terang bercerah nanti siang sedikit hujan teman dari saya di daerah kegunungan kan curah hujannya tinggi ya itu kan kadang curah hujan mempengaruhi jua ya kan atau jadi cuci yang selalu ekstrim juga mempengaruhi bebek juga teman Hai teman biarpun lagi gak bertelur dia lagi helap sekali makannya teman seperti itu jadi bebek itu kan juga banyak tak makannya ya kan jadi biarpun suhunya apa es maksudnya iklimnya lagi seperti ini lagi enggak menentu ya kan telurnya berkurang ya kan kita harus mensiasati pola makannya teman jadi seperti ini ya kan jadi saya menggunakan secampuran kepala ikan asin jadi supaya pemberian konsentralnya tidak terlalu membengkak ya kan jadi kalau sedikit pengeluaran eh maksudnya banyak pengeluaran sedikit pemasukan dari bebeknya kan kita rugi ya kan jadi kita harus benar-benar mensiasati ya kan atau langsungnya jadi takaran langsungnya juga teman cuaca kita tidak bisa membresi ya teman ya jadi ya kita harus mensyukuri aja teman jadi kalau lagi musim panas atau musim hujan panas-hujan panas seperti ini ya juga tidak bertelur kita harus mensyukuri aja teman jadi buktinya kalau waktu bebek lagi banyak bertelur kan kita juga panen ya kan jadi kalau nggak bertelur juga nggak masalah lah ya mungkin kita harus bersabar dan bisa mengatur pola pakannya jadi misalnya teman-teman banyak teo atau pakal alternatif buat bebek itu sangat baik sekali teman jadi buat pengganti konsentratnya supaya lebih menekan biaya produksinya ya kan seperti itu teman-teman iklim yang tidak menentu teman jadi ternak bebek 50 ekor teman cuma bertelur sebalas putir teman jadi ini sangat rugi sekali kan buat peternak ya kan karena biarpun takarannya sudah memenuhi tetep aja faktor cuaca yang ekstrim juga juga sangat mempengaruhi teman buat banyak petelur teman jadi kita tetep harus bersabar dan mensyukuri apa yang ada teman jadi kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan sumber daya alam yang ada teman jadi misalnya lebih tempat teman-teman banyak keong atau belkicot atau apa buat tambahan proteinnya bebek itu kan sangat membantu sekali teman buat mengurangi pengeluaran jadi misalnya berganti konsentrat jadi bisa disambarkan sama konsentrat ya kan jadi keong sama belkicot atau ikan-ikan kecil atau tempat saya tuh saya menggunakan kepala ikan asin untuk tambahannya teman jadi supaya eh pakanannya atau orang semuanya tidak begitu berat ya kan di saat cuaca ekstrim seperti ini ya kan jadi proses telurnya berkurang otomatiskan biaya pakannya tetap ya kan jadi ya kita harus pandai-pandai memutar otak teman dan ini ini aja teman yang dapat saya sampaikan teman semoga teman-teman semuanya selalu sukses dan keberkahan teman oke teman ini aja yang dapat saya sampaikan saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati